Lembah Yuanzei berada ribuan mil di utara gunung Mepelsado. Itu adalah lembah dalam yang terpencil dan tidak berpenghuni. Tidak ada tanda-tanda tempat tinggal manusia dalam jarak puluhan ribu mil. Biasanya, tidak ada yang pergi ke sana kecuali setan dan binatang buas. Jitian Singh menahan amarahnya dan melangkah melintasi langit malam, terbang menuju utara. Setengah jam lagi berlalu. Ketika dia sampai di lembah Yuanzei, langit malam yang gelap sudah diterangi bintang-bintang redup. Dia berdiri di langit di atas lembah dan menatap lembah Yuanzei, matanya dingin dan mematikan. Lembah itu lebarnya ratusan mil dan dipenuhi rumput liar dan semak belukar. Ada banyak tempat di mana bebatuan bisa dilihat. Lembah itu memiliki kedalaman ribuan kaki dan dikelilingi oleh beberapa barisan pegunungan. Pegunungan tersebut ditutupi hutan lebat. Di langit malam yang gelap, angin dingin bersiul dan berputar di atas lembah Yuanzei. Jitiansing melihat sekeliling dan menemukan bahwa tidak ada cahaya di lembah Yuanzei dan tidak ada fluktuasi kekuatan sihir. Juga tidak ada jejak seniman bela diri. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan berpikir dalam hati, mungkinkah ini juga sebuah kepura-pura dan orang itu mempermainkan seekor kelinci licik yang memiliki tiga liang. Pada saat ini, nyala api tiba-tiba menyala di kedalaman lembah Yuanzei. Api merah tua setebal tangki air mekar di langit malam dan bergoyang mengikuti angin malam. Jitiansing menoleh dan melihat ada bayangan hitam berdiri di samping api. Bayangan hitam itu terlalu jauh dan buram, seolah menyatu dengan langit malam dan dia tidak bisa melihatnya dengan jelas. Aduh! Jitiansing melangkah sejauh 30 mil dan mendarat di lembah Yuanzei. Dia berdiri seribu kaki di depan bayangan hitam. Dari jarak sedekat itu, dia bisa melihat dengan jelas bahwa itu adalah pria jangkung berbaju hitam. Auranya terkendali dan kuat. Di bawah topeng, sepasang mata panjang dan sipit bersinar dengan cahaya dingin yang tajam dan menakutkan. Jitiansing dapat segera memastikan bahwa pria berbaju hitam ini adalah ahli bela diri yang telah menyelinap ke pegunungan pilar surga dan menculik lebih dari 20 murid. Dia menatap dingin ke pihak lain dan bertanya dengan suara rendah, Siapa kamu? Mengapa kamu menculik murid-muridku? Mata pria berjubah hitam itu sedikit menyipit, memperlihatkan ekspresi mengejek. Dia berkata dengan nada main-main, tentu saja untuk memikatmu ke sini. Adapun siapa saya, Anda secara alami akan memahami saat Anda mati. Jitiansing mengangkat alisnya dan berpikir, benar saja, dia datang untukku. Dia mengukur pria berpakaian hitam dengan mata tajam, menggunakan kesadaran jiwa untuk memeriksa aura orang lain. Setelah beberapa saat, dia mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri. Aneh, aura dan suara orang ini membuatku merasakan dejavu. Sepertinya aku pernah bertarung dengannya sebelumnya. Siapa dia? Siapa yang tidak sabar untuk membunuhku? Pada saat ini, pria berpakaian hitam itu melambaikan telapak tangannya dan mengeluarkan hembusan angin kencang, memadamkan api di tanah. Sesaat kemudian, tepian lembah Yuanzee bersinar dengan lebih dari 40 cahaya menyelaukan pada saat yang bersamaan. Desir, desir. Di dalam masing-masing dari lima lampu berwarna itu terdapat sosok seorang praktisi bela diri yang lincah atau kekar. Sebanyak 38 praktisi bela diri, semuanya mengenakan baju besi dan helm hitam, memegang harta dan senjata Dharma di tangan mereka, memancarkan aura pembunuh yang kejam. Segera setelah itu, bumi mulai bergemuruh dan bergetar. Tanah mengjulang ke langit dengan cahaya kemasan, menerangi ratusan mil langit malam. Dalam sekejap mata, cahaya kemasan yang naik ke langit terkondensasi menjadi perisai pelindung dengan radius 100 mil, menyelimuti seluruh lembah Yuanzee. Ini adalah susunan Sein Level, dengan pertahanan yang kuat dan kekuatan yang besar. Kekuatan penekan yang tak terlihat mengalir dari langit malam, seperti gunung raksasa yang tingginya puluhan ribu kaki, menekan Jitian Singh dengan ganas. Jitian Singh tidak terkejut dengan hal ini. Saat dia mengedarkan kesadaran jiwa untuk melarutkan kekuatan penekan, dia tidak lupa mencibir pada pria berpakaian hitam, pantas saja kamu ingin menculik murid-muridku dan dengan sengaja memikatku ke sini. Jadi, kamu tahu bahwa kamu bukan tandinganku, jadi kamu hanya bisa melakukan penyergapan di sini. Hahaha, tapi kamu masih terlalu naif. Apa menurutmu tipuan tercelah seperti itu bisa mengalahkanku? Pria berpakaian hitam itu segera mengerutkan kening dan berteriak dengan suara rendah, Jitian Singh. Kamu terlalu sombong. Dua tahun lalu, kamu seperti semut di hadapanku. Bahkan sekarang, aku masih memperlakukanmu seperti ayam atau anjing tembikar. Anda bisa menjadi sombong dan mengutarakan omong kosong sesuka anda. Bagaimanapun, aku akan menganggap ini sebagai kata-kata terakhirmu. Jitian Singh curiga. Aura dan suara pria berpakaian hitam itu familiar baginya. Saat ini, pria berpakaian hitam tidak menyamar dan memperlihatkan suara dan aura aslinya. Dia langsung menebak identitasnya. Kamu adalah Ye Lius Hui. Itu kamu. Mata Jitian Singh melebar karena marah. Tatapannya menjadi sedingin es dan setajam pisau. Pria berpakaian hitam itu juga tertegun sejenak. Kemudian, dia menyadari bahwa suaranya telah mengungkap identitasnya. Dia tidak berniat menyembunyikan identitasnya. Karena Jitian Singh telah mengetahuinya, dia tidak ingin bersembunyi lagi. Astaga! Dia mengulurkan tangannya dan melepas topengnya, memperlihatkan wajah aslinya. Wajah pucat yang tampan, rambut seputih salju menjuntai di pelipisnya, dan janggut putih di atas bibirnya. Di dahinya, tanda pedang kecil berkedip-kedip. Dia memandang Jitian Singh sambil mencibir dan berkata dengan suara dingin, Benar, ini saya. Anda tidak mengharapkannya, bukan? Anda melarikan diri dua kali sebelumnya, tapi kali ini, Anda tidak akan bisa melarikan diri. Anda pasti sudah mati. Jitian Singh meliriknya dan menunjuk kelebih dari 30 kultifator di sekitarnya. Dia mencibir dan berkata, hanya dengan kamu dan sampah-sampah itu. Lebih dari 30 pembudidaya lapis baja semuanya memiliki kekuatan lapisan ketiga atau keempat dari alam crossing calamity. Di benua Senwu, mereka semua adalah martial lord yang sedikit terkenal. Kekuatan mereka cukup bagus. Namun, bagi Jitian Singh saat ini, mereka hanyalah sekelompok ayam dan anjing pembuat tembikar. Ye Liu Sui memelototinya dan berteriak dengan marah, jangan terlalu sombong, pencuri kecil. Hentikan omong kosong itu. Aku akan membunuhmu sekarang. Mengikuti perintahnya, lebih dari 30 pembudidaya lapis baja hitam di sekitar lembah semuanya melambaikan harta sihir dan senjata mereka dan menyerang Jitian Singh. Lampu pedang dan lampu pedang yang menutupi langit, lampu ajaib warna-warni, dan segala jenis badai segera menenggelamkan Jitian Singh. Ye Liu Sui juga mengendalikan formasi penyegelan dan melepaskan kekuatan mengerikan untuk menekannya. Dia langsung terjerumus ke dalam situasi berbahaya. Kekuatannya juga ditekan sebesar 30 persen, dan dia tidak bisa bergerak satu inci pun. Pada saat kritis ini, Jitian Singh menggunakan jurus pamungkasnya tanpa ragu-ragu. Tubuh tiran naga langit. Dia berteriak dengan marah. Tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan yang membubung ke langit, dan dia segera berubah menjadi raksasa lapis baja emas setinggi 30 meter. Dia memancarkan cahaya keemasan dengan tangan kirinya, yang berubah menjadi cakar naga emas seukuran gunung dan menamparkan para penggarap lapis baja hitam di sebelah kiri. Dia melambaikan pedang pemakaman surga dengan tangan kanannya dan menebaskan pedang emas sepanjang seribu meter, yang menebas para penggarap di sebelah kanan. Bang! 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 Dengan suara yang memekakan telinga, empat kultifator lapis baja hitam terkena cakar naga emas. Mereka terbang kembali dengan darah muncrat dari tujuh lubangnya dan menabrak tepi lembah. Setelah keempatnya jatuh ke tanah, tubuh mereka semua terpelintir dan berubah bentuk. Separuh tulang mereka patah. Tiga kultifator lapis baja hitam terkena pedang raksasa itu dan terbelah menjadi dua di tempat. Darah berceceran di mana-mana. 2232 Perbedaan yang sangat mencolok menyebabkan banyak seniman bela diri lapis baja hitam gemetar ketakutan, hati mereka dipenuhi ketakutan. Serangan semua orang juga terhenti, dan banyak orang tanpa sadar mundur. Yelius Hui sangat marah, dan berteriak dengan wajah muram, tidak ada yang diizinkan mundur, berapapun harganya, kita harus membunuh Jitiansing. Seniman bela diri lapis baja hitam itu tidak berani untuk tidak patuh, dan segera mengumpulkan keberanian mereka untuk menyerang Jitiansing. Suosh suosh suosh. Sekali lagi, cahaya pedang, cahaya pedang, dan cahaya ajaib dalam jumlah besar mengalir deras seperti banjir besar, menenggelamkan sosok Jitiansing. Yelius Hui juga menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengendalikan susunan penyegelan, melepaskan kekuatan tak terlihat yang menyerang jiwa ilahi Jitiansing. Jitiansing hendak melakukan serangan balik, tetapi jiwa ilahinya tiba-tiba diserang, dan dia merasakan sakit yang menusuk di pikirannya, dan kesadarannya menjadi sedikit kabur. Tapi ini hanya berlangsung sesaat, dan Heaven Mending Orb segera melepaskan cahaya putih pekat untuk melindungi jiwa ilahinya. Rasa sakit dan pusing yang tajam menghilang, dan dia mengayunkan pedang pemakaman surga dengan niat membunuh, dan menggunakan teknik rahasia. Hujan pedang Dia membentuk seni pedang dengan tangan kirinya, dan melambaikan pedang pemakaman surga dengan tangan kanannya, menusuk 360 sinar cahaya dingin, membentuk segel besar. Aduh! Segel dengan cahaya bintang yang berkelap-kelip menghilang di malam hari. Lalu, langit malam di atas lembah Yuan Z bersinar dengan cahaya bintang. Puluhan ribu titik cahaya bintang menerangi langit malam, dan jatuh seperti hujan meteor. Saat cahaya bintang mendekat dengan cepat, semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa setiap titik cahaya adalah pedang cahaya bintang raksasa. Puluhan ribu pedang cahaya bintang disusun dalam posisi khusus, membentuk susunan pedang luar biasa yang menutupi langit. Swash! 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 Dengan suara yang menusuk tajam, puluhan ribu pedang raksasa turun pada saat yang sama, menenggelamkan seluruh lembah Yuan Z. Bang! 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 Pedang cahaya bintang raksasa membombardir perisai cahaya emas dalam jarak 100 mil, dan serangkaian suara yang memekatkan telinga menyebar ribuan mil di langit malam. Perisai cahaya emas yang tampaknya tidak bisa dihancurkan menjadi rapuh seperti kertas di bawah serangan pedang cahaya bintang raksasa. Serangkaian suara retakan terdengar, dan penghalang cahaya kemasan segera dipenuhi dengan banyak retakan, menciptakan lubang besar di dalamnya. Setelah nafas pendek, perisai cahaya emas besar itu runtuh dan hancur. Ribuan pedang cahaya bintang yang tersisa mengalir seperti badai di lembah, menenggelamkan Yelius Hui dan seniman bela diri lapis baja hitam. Boom! 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 Suara keras mengguncang dunia. Lembah Yuan Z yang tandus segera dibombardir dengan lubang yang tak terhitung jumlahnya, dan asap serta debu beterbangan ke langit. Bukan hanya lembah yang berguncang. Bahkan tanah di sekitarnya sepanjang seribu li bergetar, puluhan ribu jurang terbelah. Benar-benar hujan pedang kehancuran yang menghancurkan bumi. Yelius Hui sangat kuat. Dengan perlindungan senjata ilahi, dia mampu menahan serangan hujan pedang berbintang. Tapi Yelius Hui, Lius Hui, Lius Hui, Ye, Lius Hui, Lius Hui, Lius Hui. Hanya dalam beberapa tarikan nafas, lebih dari 30 seniman bela diri lapis baja hitam hancur berkeping-keping oleh pedang cahaya bintang raksasa, dan berubah menjadi daging cincang dan darah di tanah. Setelah tubuh mereka dihancurkan, jiwa mereka melarikan diri satu demi satu, mencoba melarikan diri dari lembah Yuan Shi. Namun, hanya sedikit jiwa yang beruntung yang berhasil melarikan diri dari lembah tersebut. Jiwa-jiwa yang lain hancur berkeping-keping oleh pedang cahaya bintang raksasa, dan tersebar di reruntuhan. Setelah sekian lama, suara-suara yang menggemparkan bumi meredah, dan suara-suara yang memekakkan telinga pun menghilang. Kedamaian dipulihkan di lembah Yuan Shi. Ji Tian Xing berdiri di langit malam tanpa cedera, memegang pedang pemakaman surga. Pakaiannya berkibar, dan seluruh tubuhnya dipenuhi aura mendominasi yang sakral dan agung. 60 mil jauhnya darinya, Ye Lius Hui juga berdiri di langit malam, menatapnya dengan wajah galak. Ye Lius Hui hanya terluka ringan, tapi dia terlihat sangat menyedihkan. Rambut putihnya tersebar di bahunya, dan juga umunya robek di banyak tempat. Setumpuk kain berkibar tertiup angin malam. Ada dua luka di lengan kiri dan kanannya, serta ada noda darah merah tua di sudut mulutnya. Ji Tian Xing. Mata Ye Lius Hui suram seperti es, dan ekspresinya sama ganasnya dengan ekspresi iblis. Dia meraung dengan suara serak, kamu harus mati seribu kali, sepuluh ribu kali. Nada suaranya penuh kebencian, dan penuh kebencian yang mengerikan. Ji Tian Xing memandangnya dengan acuh tak acuh, dan berkata dengan tenang, saya sudah mengatakannya sebelumnya, kamu dan sampah-sampah itu tidak bisa berbuat apa-apa terhadap saya, dan kamu hanya akan mendekati kematian. Apalagi yang kamu punya, gunakan saja, atau Anda tidak akan punya kesempatan. Nada suaranya tenang dan tegas, dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Ye Lius Hui menyeringai, dan perlahan mengulurkan tangan kanannya, dan tas kain hitam muncul di telapak tangannya. Bukankah kamu mengejarku sampai ke sini untuk menyelamatkan murid-muridmu? Apa, apakah Anda sudah melupakannya? Tiba-tiba mendengar ini, wajah Ji Tian Xing menegang, dan dia bertanya dengan nada dingin, Ye Lius Hui. Apa yang kamu lakukan terhadap murid-murid itu? Apakah Anda ingin mengancam saya dengan nyawa para murid itu? Ye Lius Hui dengan cepat menggelengkan kepalanya, dan mencibir, hahaha, bagaimana aku bisa begitu naif? Anda adalah Kenshin yang tegas dan kejam, mengapa Anda peduli dengan kehidupan semut-semut itu? Kursi ini hanya ingin Anda melihat betapa menyedihkannya hasil mereka. Saat dia berbicara, dia melambaikan tangan kanannya, membuka tas kain hitam, dan mengguncangnya beberapa kali. Tiba-tiba, lebih dari 20 sosok jatuh dari tas kain, dan jatuh keruntuhan seperti pangsit. Celup, celepuk. Sebanyak 26 sosok jatuh ke dalam lubang yang dalam, mengeluarkan gelombang suara teredam dan menyebabkan awan debu menyembur ke udara. Sekilas Ji Tian Xing mengenali mereka, dan mereka adalah murid dalam dari gunung pilar surga. Namun, ke-26 murid itu berlumuran darah, terbaring tak bergerak di lubang yang dalam, dan tidak ada suara sama sekali. Ji Tian Xing melihat lebih dekat, dan ternyata murid-murid itu semuanya telah mati, dan mereka semua telah menjadi mayat yang dingin. Lebih dari 20 mayat tergeletak di lubang yang dalam, dan mereka terlihat sangat menyedihkan. Ada yang mengeluarkan darah dari ketujuh lubangnya, ada yang kepalanya terpenggal, dan ada pula yang anggota badannya terpotong. Beberapa mayat berada dalam kondisi yang paling menyedihkan, dan seluruh tubuh telah menjadi daging cincang yang berantakan, dan mereka tidak terlihat seperti manusia lagi. Melihat pemandangan yang mengejutkan ini, pupil Ji Tian Xing berkontraksi, matanya dipenuhi dengan niat membunuh, dan auranya sedingin es. Kemarahan yang mengamuk dan niat membunuh melonjak di dadanya, dan tinjunya terkepal begitu erat hingga mengeluarkan suara pecah, dan darahnya mendidih. Kamu Liu Sui, bagaimana kamu bisa begitu kejam dan keji? Aku bersumpah, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian malam ini, dan membalaskan dendam murid-muridku. Ye Liu Sui melihat dia sangat marah, dan tertawa puas. Hahaha, bukankah kamu Kenshin yang kejam dan superior? Mengapa Anda peduli dengan kehidupan manusia dan semut? Anda marah? Bukan, kursi ini suka melihat raut wajahmu ketika kamu akan menjadi gila karena marah, tapi tidak ada yang bisa kamu lakukan. Saat dia berbicara, dia perlahan mengulurkan tangan kanannya, dan cahaya ungu pekat menyala di telapak tangannya. Jika aku tidak percaya diri, mengapa aku memikatmu ke sini? 2.233 Mengikuti kata-kata Ye Liu Sui. Di telapak tangan kanannya, sebuah penggaris misterius sepanjang lima kaki dan berwarna ungu tua muncul. Penggarisnya selebar telapak tangan, dan permukaannya diukir dengan pola dan simbol misterius. Itu berkedip dengan cahaya ungu pekat dan memancarkan aura misterius dan dingin. Ye Liu Sui meletakkan tangan kirinya di belakang punggung dan memegang penggaris ungu di tangan kanannya. Dia mengarahkannya ke Ji Tian Xing dan mencibir dengan percaya diri. Ji Tian Xing, mati. Ji Tian Xing tetap diam sambil menatap penggaris ungu di tangan Ye Liu Sui. Matanya berkedip dengan kilatan dingin. Penguasa ini, kenapa terlihat begitu familiar, di mana saya pernah melihatnya sebelumnya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Setelah mengerutkan kening sejenak, dia tiba-tiba teringat. Ekspresinya berubah, dan kilatan dingin muncul di matanya. Jadi ini dia, itu adalah penguasa pemutus jiwa yin yang ekstrim. Dia akhirnya ingat bahwa dia pernah melihat penguasa ungu ini di benua Tian Suan ketika dia bertarung dengan Kaisar Iblis Kuno. Pada saat itu, Kaisar Iblis Kuno telah menggunakan penguasa ini untuk menggali hati dewa penguasa istana Raja Kekaisaran dan membantai jutaan tentara manusia. Dia telah bertarung sengit dengan Kaisar Iblis Kuno dan hanya berhasil membunuhnya setelah berhasil melarikan diri. Setelah Kaisar Iblis Kuno meninggal, penguasa pemutus jiwa yin ekstrim telah menghancurkan kehampaan dan terbang menjauh. Saat itu, Raja Kekaisaran telah mengingatkan Ji Tian Xing bahwa penguasa pemutus jiwa yin ekstrim adalah senjata dewa sejati dan pasti berasal dari benua senwu, dari tangan pembangkit tenaga listrik dewa. Bertahun-tahun telah berlalu sejak itu. Setelah Ji Tian Xing datang ke benua senwu, dia telah mengalami banyak badai, tetapi dia tidak pernah melihat penguasa pemutus jiwa yin ekstrim lagi. Dia hampir melupakannya. Tapi sekarang, penguasa pemutus jiwa yin ekstrim telah muncul sekali lagi. Itu benar-benar muncul di tangan Ye Lyus Hui. Bagaimana mungkin Ji Tian Xing tidak terkejut? Dia langsung mengerti, penguasa pemutus jiwa yin ekstrim milik Ye Lyus Hui pasti berasal dari dewa bela diri Tian Jue. Dengan kata lain, pembangkit tenaga listrik dewa yang diam-diam berkolusi dengan kaisar iblis kuno juga merupakan dewa bela diri Tian Jue. Pada saat ini, Ji Tian Xing tiba-tiba menyadari dan akhirnya memahami banyak hal. Pada saat yang sama, dia yakin dewa bela diri Tian Jue merencanakan sesuatu. Ye Lyus Hui melihat ekspresi Ji Tian Xing berubah drastis dan mendengar teriakan pelannya. Dia segera mengerutkan kening dan bertanya dengan curiga, Ji Tian Xing, Apa yang baru saja Anda katakan? Bagaimana cara mengetahui nama penguasa ini? Kapan Anda pernah melihat hal ini? Ji Tian Xing terbangun oleh kata-katanya. Dia menatapnya dengan dingin, dan sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman dingin. Sepertinya meskipun kamu adalah antek dewa bela diri Tian Jue, kamu tidak sepenuhnya dipercaya olehnya. Kamu masih dalam kegelapan. Jelas sekali, Ye Lyus Hui tidak tahu bahwa dewa bela diri Tian Jue diam-diam berkolusi dengan ras iblis. Atau mungkin, dewa bela diri Tian Jue pernah meminjamkan penguasa pemutus jiwa tai yin kepada kaisar iblis kuno, dan Ye Lyus Hui tidak mengetahui hal ini. Ye Lyus Hui tidak mengerti apa yang dia maksud. Dia mengerutkan kening dan berteriak dengan marah, Huh! Berhentilah mencoba menjadi misterius di hadapanku. Pergi ke neraka. Begitu dia selesai berbicara, dia menebas Ji Tian Xing dengan penguasa pemutus jiwa tai yin di tangan kanannya. Astaga! Cahaya ungu yang menyilaukan, seperti pedang yang panjangnya ratusan kaki, menembus kehampaan dan menebas ke arah Ye Lyus Hui. Sebelum cahaya pedang tiba, hawa dingin yang tak terlihat telah menyelimuti Ji Tian Xing. Tiba-tiba, seluruh tubuhnya seperti tertutup es, dan darahnya membeku. Jiwa ilahi dalam pikirannya juga ditembus oleh hawa dingin, dan ada semburan rasa sakit yang merobek. Ji Tian Xing hanya merasa pusing dan pandangannya kabur. Kesadarannya menjadi kabur. Melihat cahaya pedang ungu yang menyilaukan ada di depannya, dan hendak mengenai dia. Pada saat kritis, dia buru-buru mengaktifkan kekuatan mutiara pemolah surga, melepaskan cahaya putih pekat untuk melindungi jiwa ilahinya. Udara dingin yang tak berbentuk segera dihilangkan oleh cahaya putih suci. Jiwa ilahi dan kesadarannya kembali normal, dan dia terbangun kembali. Namun, cahaya pedang ungu yang menyilaukan menebas dengan berani, dan dia tidak punya waktu untuk menghindar. Bam! Dalam suara yang teredam, Ji Tian Xing terkena cahaya pedang di tempat, dan percikan darah emas pucat keluar dari dadanya, dan seluruh tubuhnya terbang keluar. Dia menggambar busur di langit malam, dan terbang sejauh 20 mil penuh sebelum dia berhenti, dan dengan bunyi celepuk, dia menabrak tepi lembah yang dalam. Asap dan debu membubung di mana-mana, dan bumi bergetar. Bagaimanapun, Ji Tian Xing tingginya sepuluh kaki, seperti dewa perang dengan baju besi emas, dan tubuhnya terlalu besar. Dia memanjat dari lubang yang dalam, dan mengangkat tangannya untuk menyeka darah dari sudut mulutnya. Melihat ke bawah, ada selokan panjang sedalam tulang di dada dan perutnya yang panjangnya lebih dari sepuluh kaki. Darah emas terus mengalir keluar dari lukanya, menetes ke tanah. Rasa dingin yang tak terlihat merusak lukanya, diam-diam menyerang tubuhnya, dan dengan cepat menyebar. Itu memang senjata ilahi, bahkan tubuh tirani naga langitku tidak bisa menahannya. Dia bergumam dengan suara rendah, dan buru-buru menggunakan kekuatannya untuk menyembuhkan lukanya, dan mengaktifkan kekuatan mutiara pemelihara surga untuk menghilangkan kekuatan penguasa pemutusan jiwa taein. Pada saat yang sama, Ye Liu Sui memegang penguasa pemutusan jiwa taein, dan terbang dengan senyum dingin di wajahnya. He he, kamu memang Kenshin yang terkenal. Meski kamu telah bereinkarnasi, garis keturunan roh dewa masih mengalir di tubuhmu. Namun, kamu ditakdirkan untuk mati malam ini. Pedang penghuburan surga Anda, dan garis keturunan roh dewa Anda, semuanya akan menjadi milik guru ilahi. Ye Liu Sui mencibir dengan bangga, dan sekali lagi melambaikan penguasa pemutusan jiwa taein, dan dengan keras menebas tiga bilah cahaya ungu yang menyilaukan. Desir, desir, desir. Bilah cahaya ungu sepanjang 300 kaki menembus langit malam seperti kilat, dan menebas ke arah kepala Jitiansing. Bilah cahaya itu mengunci jiwa ilahinya, dan dia tidak punya tempat untuk bersembunyi. Kemanapun dia berlari, bahkan jika dia bersembunyi di tempat berbeda, dia akan terkena pedang cahaya. Pada saat hidup dan mati, Jitiansing ternyata sangat tenang, dan matanya menatap dingin ke arah Ye Liu Sui. Biarpun kamu punya senjata suci, terus kenapa? Kamu ingin membunuhku, bahkan di kehidupanmu selanjutnya. Jitiansing mengertakkan gigi dan berteriak dengan marah. Dia mengaktifkan kekuatan Heaven Pacing Orb, dan menebas ke arah tiga bilah cahaya ungu. Pedang Pembunuh Dewa Pedang pemakaman surga yang gelap dan dingin memancarkan cahaya putih yang menyilaukan, dan itu mengembun menjadi pedang raksasa yang panjangnya seribu kaki, dan menyapu langit malam. Peng, peng, peng! Terjadi tiga ledakan berturut-turut yang mengguncang langit dan bumi. Pedang raksasa cahaya putih suci tiba-tiba menebas tiga bilah cahaya ungu, dan tiba-tiba bilah cahaya itu hancur dan meledak. Kekuatan pedang raksasa cahaya putih tidak berkurang, dan pedang itu menyapu Yelius Hui lagi. Peng! Yelius Hui tertangkap basah, dan dia dikirim terbang oleh pedang raksasa. Dia menggambar busur di langit malam, dan menabrak reruntuhan sejauh tiga puluh mil. Celepuk! Tanah dihancurkan menjadi lubang sedalam seribu kaki, dan debu memenuhi langit. Yelius Hui terbatuk dua kali, dan dia menahan rasa sakit di dadanya, dan memanjat dari lubang yang dalam. Ada luka berdarah di dada dan perutnya. Panjangnya lebih dari satu kaki, dan organ dalamnya terlihat jelas. Darah merah tua mengucur seperti mata air, dan langsung membasahi jubahnya. Mata Yelius Hui membelalak ngeri, dan dia menatap Jitian Singh dengan tidak percaya. Dia berseru, Kamu, bagaimana ini mungkin? Ini adalah penguasa ilahi kuno. Bagaimana Anda bisa menolak kekuatan senjata ilahi? 2234 Sejak Yelius Hui mendapatkan penguasa pemecah jiwa tayin, dia sangat percaya diri. Setelah setengah bulan perencanaan, dia berhasil memikat Jitian Singh ke lembah Yuan Zhe. Meskipun lebih dari 30 seniman bela diri elit telah terbunuh, dia tidak berkecil hati. Dia berpikir bahwa dengan penguasa pemecah jiwa tayin, dia tidak akan terkalahkan. Dia pasti bisa membunuh Jitian Singh dalam satu gerakan. Fakta telah membuktikan bahwa penguasa surgawi memang berkuasa. Dia hanya menggunakan satu gerakan untuk melukai Jitian Singh dengan parah. Hal ini membuatnya semakin bangga. Dia mengira nyawa Jitian Singh ada di tangannya. Namun, pemandangan di depannya membuatnya merinding. Kebanggaan dan antisipasinya telah lenyap. Jitian Singh telah memblokir kekuatan penguasa surgawi. Sebaliknya, dia telah melukai Yelius Hui dengan parah. Ini sungguh tidak terbayangkan dan menakutkan. Yelius Hui tidak dapat membayangkan bagaimana Jitian Singh melakukannya. Dia hanya seorang marsial sage. Pedang pemakaman surga di tangannya hanyalah pedang suci. Itu bukanlah pedang surgawi. Yelius Hui tidak tahu mengapa ini terjadi. Saat itu, Jitian Singh terbang ke arahnya dan menebasnya dengan pedang pemakaman surga. Pedang bulan patah. Pedang pemakaman surga memancarkan cahaya putih yang menyilaukan lagi. Itu membentuk pancaran pedang putih yang panjangnya seratus kaki dan ditebas dengan kekuatan suci. Seluruh lembah Yuan Zhe langsung diterangi oleh cahaya putih. Wajah Yelius Hui, yang berlumuran darah, dipenuhi dengan keterkejutan dan kengerian, yang terlihat jelas. Bahkan senjata surgawi tidak bisa membunuhmu. Saya tidak percaya. Yelius Hui dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Dia melompat dengan enggan dan menebas penguasa pemecah Jiwatain. Penguasa surgawi bersinar dengan cahaya ungu pekat dan mengeluarkan hawa dingin yang menusuk tulang. Itu kemudian memangkas cahaya pedang ungu yang mempesona. Bam! Cahaya pedang dan cahaya pedang bertabrakan dan terjadilah ledakan yang memekakkan telinga. Keduanya meledak dalam waktu bersamaan dan berubah menjadi ratusan juta keping yang bertebaran di langit malam. Gelombang kejut yang mengamuk menyebar seperti riak, membuat Jitian Sing dan Yelius Hui terbang. Kali ini, keduanya berimbang. Keduanya terguncang hingga organ dalamnya tergeser dan mengeluarkan darah. Yelius Hui memegang penguasa pemecah Jiwa Yin Ekstrim, tapi dia bukanlah tuan dari penguasa tersebut. Dia belum mengembangkan teknik untuk mengendalikan penguasa, jadi dia tidak bisa melepaskan kekuatan penuh dari penguasa. Jitian Sing hanyalah seorang petapa bela diri dan pedang penguburan surga hanyalah sebuah senjata suci. Tentu saja, itu tidak bisa menahan kekuatan senjata suci. Namun, dia terus-menerus mengaktifkan kekuatan Heaven Mending Orb, menggunakan cahaya putih suci untuk melawan kekuatan penguasa ilahi. Dia tidak akan dikalahkan dalam waktu singkat. Namun, seiring berjalannya waktu, sulit untuk mengatakan siapa yang akan muncul sebagai pemenang. Bagaimanapun, kekuatan mutiara pengolah surga belum pulih, dan tidak akan lama sebelum kekuatannya habis. Membunuh, Yelius Hui berteriak dengan marah. Dia memegang penguasa pemecah Jiwa Taeyin dan menyerang lagi. Jitian Sing juga meraung. Dia memegang pedang pemakaman surga dengan kedua tangannya dan menebaskan cahaya pedang putih yang menyelaukan. Ledakan. Bum-bum-bum. Keduanya bertarung di langit di atas lembah Yuan Se. Sosok mereka terbelah dan menyatu, berkelap-kelip di langit malam. Bilah cahaya ungu yang menyelaukan dan cahaya pedang putih bertabrakan. Suara gemuruh yang membosankan bergema di langit malam sejauh ribuan mil. Gelombang kejut yang dahsyat dan dahsyat menyebar ke segala arah, mempengaruhi segala sesuatu dalam radius 2.000 mil. Lembah Yuan Se telah hancur dalam pertempuran tersebut. Itu telah menjadi reruntuhan yang dalam, dan tanahnya penuh lubang dan retakan. Dalam jarak 2.000 mil, tanah retak dan gunung-gunung runtuh. Yang terlihat hanyalah reruntuhan. Pertempuran sengit ini berlangsung selama satu jam penuh. Keduanya telah bertarung selama puluhan ribu gerakan. Mereka seperti anak panah di akhir penerbangannya, dan mereka tampak menyedihkan. Jitiansing tidak dapat lagi mempertahankan tubuh tiran naga langit dan kembali normal. Jubah putihnya compang kemping dan diwarnai emas dengan darah. Tidak ada satu inci pun tubuhnya yang utuh. Itu penuh retakan dan lubang berdarah. Dia adalah pria yang berdarah-darah. Luka di dada dan punggungnya adalah yang paling mengerikan. Ada beberapa luka seukuran mangkuk, dan organ serta tulang rusuknya terlihat jelas. Yang paling penting, kekuatan mutiara pemelihara surga telah habis, dan menjadi redup. Tanpa dukungan cahaya putih suci, dia tidak dapat menahan kekuatan penguasa pemisah jiwa Tein. Bahkan jiwanya akan hancur. Luka yang dialami Yeliusui bahkan lebih parah daripada lukanya. Rambut putihnya diwarnai merah darah. Lengan kirinya dipotong, dan tubuhnya dipenuhi lebih dari 70 luka pedang dengan berbagai ukuran. Darah merah tua telah mewarnai dirinya menjadi pria berdarah. Kekuatan sihirnya juga habis, dan kesadarannya kabur. Tubuhnya bergoyang, dan dia bisa pingsan kapan saja. Namun, dia memiliki obsesi di dalam hatinya. Dengan tekadnya yang kuat, dia bertahan. Dia berjuang untuk membuka matanya yang berdarah dan menatap Ji Tianxing. Dia menyeringai dan berkata, Ji Tianxing, kamu memang cukup kuat dan mengerikan. Saya harus mengakui bahwa Anda adalah musuh paling kuat yang pernah saya temui dalam hidup saya. Tanpa penguasa ini, saya tidak akan menjadi lawan Anda sama sekali. Namun, hasilnya akan tetap sama. Anda pasti akan tetap mati. Ji Tianxing juga membungkuk dan mencibir ke arah Ye Lius Hui. Bagus kalau kamu mengakuinya. Tanpa penguasa pemisah Ji Watayin, kamu pasti sudah hancur berkeping-keping olehku. Sekarang, kami berdua telah kehabisan tenaga, dan lukamu lebih parah dari lukaku. Saya ingin bertanya kepada Anda, bagaimana Anda akan membunuh saya? Ye Lius Hui mengangkat tangan kanannya dan melambaikan penguasa pemisah Ji Watayin. Dia mencibir dan berkata, dengan ini. Saat suaranya jatuh, tangan kanannya melepaskan penggarisnya, dan tangannya membentuk mantra misterius, menggambar busur di depannya. Saat mantra-nya terbentuk, penguasa pemisah Ji Watayin juga bersinar dengan cahaya yang menyilaukan dan terbang ke langit malam. Kekuatan Ye Lius Hui telah habis, dan dia tidak bisa menggunakan penguasa untuk melakukan mantra rahasia. Namun, dia masih punya satu kartu truf terakhir. Itu adalah menggunakan mantra rahasia untuk mengendalikan penguasa pemisah Ji Watayin, dan membiarkan penguasa itu meledak dengan kekuatan terkuat untuk membunuh Ji Tiansing. Dalam sekejap mata, penguasa yang terbang ke langit malam meluas ribuan kali lipat, dan menjadi penguasa dengan cahaya ungu yang panjangnya puluhan ribu kaki. Penguasa itu seperti pelangi, dan juga seperti pedang raksasa yang mampu membelah langit. Itu meledak dengan kekuatan destruktif dan menebas ke arah Ji Tiansing. Swoosh! 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 Dalam sekejap, penguasa pemecah Ji Watayin memadamkan sembilan lampu pedang ungu besar, yang menyelimuti Ji Tiansing. Tebasan pembelah jiwa Ye Lius Hui berteriak dengan gila, dan matanya dipenuhi dengan kegembiraan dan antisipasi. Kekuatan setiap tebasan pemisah jiwa cukup untuk membelah langit dan bumi, dan menembus semua rintangan. Bahkan jika Ji Tiansing berada dalam kondisi terbaiknya, dia tidak akan mampu menahan sembilan tebasan pembelah jiwa pada saat yang bersamaan. Terlebih lagi, dia sangat lemah saat ini. Dia akan terkena tebasan pembelah jiwa dan dipotong-potong di tempat. Ye Lius Hui sangat yakin bahwa Ji Tiansing tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup. Di bawah cahaya ungu, Ji Tiansing menatap langit malam, dan wajahnya dipenuhi ketidakberdayaan dan kebencian. Namun, dia tidak menunjukkan sedikitpun rasa putus asa atau pasrah. Ketika tebasan pembelah jiwa hendak mengenainya, dia tiba-tiba mengulurkan tangan kirinya, dan cahaya kemasan menyelaukan bersinar di telapak tangannya. Dalam cahaya kemasan, ada pagoda kecil dan indah seukuran telapak tangan. Astaga! 2235! Bam! 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 Bahkan setelah sekian lama, Bam masih tertinggal di langit malam. Ye Lius Hui berdiri di langit malam, berlumuran darah. Dia melihat ke sembilan Bam! 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 Dia tidak bisa melarikan diri. Bagaimana mungkin dia tidak mati? Bam! 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 Apa yang dilakukan Ji Tiansing? Bagaimana dia bisa lolos dari Bam? Bam! 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 Ji Tiansing! Bam! 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 Dia! Bam! 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 Kemarahan memenuhi hatinya, dan rasa kekalahan yang kuat muncul di benaknya, membuatnya sangat marah hingga hampir menjadi gila. Ah! Bam! Dia! Bam! 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 Jika aku tidak membunuhmu, bagaimana aku bisa menghadapi guru ilahi? Ye Lius Hui berteriak dengan wajah galak. Dia meraih penguasa pemecah Ji Watain dengan tangan kanannya dan terbang ke utara secepat kilat. Dia ingat dengan jelas bahwa cahaya keemasan yang menyebabkan hilangnya Ji Tiansing sedang menuju ke utara. Jika Ji Tiansing benar-benar berteleportasi, dia pasti akan muncul di suatu tempat di utara. Pada saat yang sama, di tingkat kelima menara sembilan surga sepuluh absolut. Suwa! Cahaya keemasan yang menyilaukan tiba-tiba menyala di aula yang lebarnya ribuan kaki. Di tengah aula, di altar klan iblis setinggi seratus meter, sesosok tubuh yang terbungkus cahaya keemasan muncul entah dari mana. Setelah cahaya keemasan memudar, sosok itu muncul dan perlahan menjadi semakin nyata. Pakaiannya compang kemping, dan rambutnya acak-acakan. Jubah putihnya diwarnai emas, dan auranya kacau dan lemah. Ini adalah Ji Tiansing. Pada saat tebasan pemutusan jiwa hendak membunuhnya, dia tidak ragu-ragu menggunakan kunci rahasia pagoda. Baru setelah itu dia melintasi satu juta mil dan kembali ke pagoda sembilan surga sepuluh absolut. Saat itu, dia sudah berada di ujung tali. Penguasa pemecah jiwa taein begitu kuat sehingga mampu menutup ruang dalam jarak beberapa ratus mil. Terlepas dari apakah dia menggunakan skill rahasia army lari heaven atau skill rahasia teleportasi, dia tidak akan bisa menghindari soul severing slas. Hanya pagoda emas kecil yang dapat membuka segel ruang angkasa dan membawanya kembali ke pagoda untuk menghindari bencana. Fiu! Ji Tiansing menghela nafas lega seolah beban berat telah terangkat dari bahunya. Tubuhnya lemas saat dia duduk di tanah, terengah-engah. Tanah altar itu dingin dan dipenuhi dengan rune dari Grid Luo Divine Array. Ada juga delapan belas patung Demon God di sekitarnya. Namun, saat melihat pemandangan ini, dia hanya merasa hangat dan aman. Dia memejamkan mata dan beristirahat sejenak sebelum bergumam pada dirinya sendiri. Ye Liu Sui, ini ketiga kalinya dia mencoba membunuhku. Sayang sekali dia memiliki penguasa penghancur jiwa taein. Kalau tidak, aku akan membunuhnya malam ini untuk mencegah masalah di masa depan. Ada kesenjangan besar antara alam sage dan alam abadi yang tidak dapat dilintasi. Bahkan jika aku tak terkalahkan di alam marsial sage, aku tidak akan mampu menahan kekuatan senjata suci. Setelah ini, saya harus menemukan cara untuk mengembalikan pedang pemakaman surga ke alam abadi secepat mungkin. Setelah menggumamkan beberapa kata, dia menenangkan diri dan duduk bersila di Grid Luo Divine Array. Dia mengeluarkan obat mujarab dan mengkonsumsinya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Ola kembali sunyi. Ji Tian Xing tidak bergerak selama lima hari lima malam sebelum dia memulihkan 60 persen kekuatannya. Meski wajahnya masih pucat dan pikirannya lemah, dia tidak lagi dalam bahaya. Sangat disayangkan kekuatan mutiara perbaikan surga telah habis. Kalau tidak, dia akan pulih dengan cepat dengan bantuan kekuatan suci mutiara perbaikan surga. Ketika dia memikirkan hal ini, hatinya sakit dan dia sangat marah. Setelah beberapa tahun, mutiara perbaikan surga akhirnya memulihkan sedikit kekuatannya. Kali ini, sudah habis. Sialan Ye Liu Sui dan Dewa Bela diri Tian Jue. Jika aku tidak mencabik-cabikmu, bagaimana aku bisa melampiaskan amarahku? Ji Tian Xing mengumpat dengan marah sebelum dia berdiri dan mengakhiri kultifasinya. Dia melihat sekeliling dan menatap tajam ke patung Dewa Iblis dan altar di bawah kakinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir keras. Sejak saya memperoleh Menara Absolut 9 Surga 10, saya telah memasukinya beberapa kali dan lolos dari kematian dua kali. Namun, saya hanya bisa memasuki lima level pertama dan belum memasuki level ke-6. Entah apa rahasia pagoda suci tingkat 6. Dia merenung. Di masa lalu, dia hanya berada di alam lintas bencana dan paling banyak hanya bisa memasuki level ke-5. Sekarang dia adalah seorang marsial sage, dia seharusnya bisa mencoba memasuki level ke-6. Bagaimanapun, Ye Liu Sui telah menggunakan seluruh kekuatannya dan terluka parah. Dia tidak akan dapat menemukan tempat ini dan tidak akan berani membalas dendam di gunung pilar surga. Pikir Ji Tian Xing. Karena dia tidak perlu khawatir, dia akan mengambil kesempatan ini untuk mencobanya. Dia mengaktifkan teknik rahasia mata dewa dan matanya berubah menjadi emas. Bersama dengan divine sensenya, dia dengan cermat mengamati altar di bawah kakinya. Sebelum dia menyadarinya, satu hari telah berlalu. Dia mengamati seluruh altar dengan seksama dan menemukan banyak petunjuk dan petunjuk. Dikombinasikan dengan pemahamannya tentang roh ketuhanan dari roh ketuhanan dan berbagai teknik rahasia, banyak gagasan muncul di benaknya. Tidak lama kemudian, dia mendapat ide dan rencana. Kemudian, dia mencoba menyalurkan kekuatannya dan melemparkan segel darmik emas gelap ke dalam delapan belas patung dewa iblis. Namun, ketika segel memasuki patung dewa iblis, mereka seperti lembut tanah liat yang memasuki laut. Dia tidak mau menyerah dan mencoba beberapa kali lagi, namun semuanya berakhir dengan kegagalan. Oleh karena itu, dia menenangkan diri dan merenung, berusaha memperbaiki idenya sebelumnya. Beberapa jam kemudian, dia mendapat ide lain dan memulai upaya keduanya. Kali ini, setelah segel emas seperti bunga plum terbang ke patung dewa iblis, akhirnya ada reaksi. Delapan belas patung dewa iblis memancarkan cahaya kemasan suci dan bergerak di sekitar altar. Mereka mulai mengubah posisi mereka. Akhirnya selesai. Dua ribu dua ratus tiga puluh enam. Jitiansing mulai membentuk segel yang misterius dan mendalam. Pada saat yang sama, dia mulai mengamati pergerakan patung dewa Yao. Dia tidak terburu-buru dan menggunakan total dua belas jam untuk mengatur ulang delapan belas patung dewa iblis. Berdengung. Saat dia selesai merapal mantra-nya, delapan belas patung menyala dengan cahaya putih pada saat yang sama, menerangi seluruh aula. Cahaya putih suci berkumpul di formasi ilahi abadi asal di depannya, membentuk gerbang teleportasi cahaya putih. Suara mendesing. Jitiansing tidak sabar untuk melangkah ke pintu terang. Sosoknya melintas dan menghilang. Sesaat kemudian, dia meninggalkan lantai lima pagoda ilahi dan memasuki ruang yang suram. Tidak ada apapun di sekelilingnya, di atas dan di bawahnya. Sejauh mata memandang semuanya gelap gulita, seperti kehampaan yang dingin. Namun Jitiansing dapat dengan jelas merasakan bahwa ruang ini bukanlah ruang kosong. Ada udara, spirit ki, dan segala macam riak energi. Ini adalah lantai enam pagoda ilahi. Mengapa begitu kosong? Tidak ada apa-apa di sini. Seharusnya tidak demikian. Itu masih merupakan artefak ilahi tingkat raja. Jitiansing mengerutkan kening karena bingung saat dia mengamati sekelilingnya dengan tajam. Tiba-tiba, dia melihat cahaya putih redup di langit malam jauh di depannya. Dia buru-buru terbang, dan butuh satu jam penuh untuk mendekati cahaya putih. Setelah diperiksa lebih dekat, dia melihat bahwa itu adalah sabuk cahaya yang panjangnya lebih dari 10 ribu kaki. Cahaya paling terang di permukaan berwarna putih, sedangkan lapisan dalam dibalut cahaya merah, biru, dan hijau. Terlebih lagi, sinar cahaya warna-warni di sabuk cahaya ini semuanya terpelintir dan terlipat. Jitiansing dapat dengan jelas merasakan bahwa sabuk cahaya tidak hanya mengandung energi spasial yang kuat, tetapi juga riak kekuatan waktu. Kekuatan ruang dan waktu, ini adalah, pemandangan yang diciptakan oleh distorsi ruang waktu. Setelah beberapa saat terkejut, dia tiba-tiba memahami sesuatu, dan ekspresi terkejut dan gembira muncul di wajahnya. Dengan kata lain, ruang waktu di lantai ini terdistorsi dan berbeda dari dunia luar. Distorsi waktu berarti aliran waktu di sini berbeda dengan aliran waktu di dunia luar. Mungkin saja waktu dipercepat. Misalnya, satu hari di dunia luar sama dengan sepuluh hari di sini. Mungkin juga waktu telah diperlambat. Suatu hari di dunia luar hanya dua jam di sini. Kekuatan ruang waktu semacam ini hanya dapat digunakan dan dikendalikan oleh dewa yang kuat. Di dunia fana, situasi seperti itu hanya akan terjadi di medan yang sangat langka dan istimewa. Jitiansing sangat gembira dan diam-diam berpikir bahwa dia telah mengambil harta karun. Untuk memastikan tebakannya, dia buru-buru meninggalkan pagoda sembilan surga sepuluh absolut. Suwa. Dengan kilatan cahaya, dia muncul di puncak gunung terpencil. Saat ini, tengah malam. Hanya ada sedikit bintang di langit malam, dan bulan sabit kuning redup perlahan turun. Jitiansing mencatat waktu dan kembali ke pagoda sembilan surga sepuluh absolut, memasuki tingkat ke-6. Dia duduk bersila di ruang gelap dan mulai berkultivasi. Setelah mengedarkan energinya selama seratus putaran, semangat dan kekuatannya telah pulih dengan pesat, dan dia mengakhiri kultivasinya. Ia memperkirakan telah berkultivasi sekitar empat hari. Kemudian, dia meninggalkan pagoda dewa dan kembali ke puncak gunung yang terpencil. Hasilnya langsung mengejutkannya. Langit masih gelap, dan angin malam masih bersiul. Baru sekitar dua jam berlalu di dunia lima elemen. Jitiansing tidak bisa menahan senyum gembira sambil diam-diam mengepalkan tinjunya. Itu hebat. Pagoda ilahi tingkat ke-6 memang merupakan ruang di mana waktu semakin cepat. Saya telah berkultivasi selama empat hari, tetapi baru dua jam berlalu di dunia lima elemen. Perbedaan aliran waktu antara keduanya mendekati lima puluh kali lipat. Dengan cara ini, saya telah berkultivasi dalam pengasingan di pagoda dewa tingkat 6 selama lima puluh tahun, dan hanya satu tahun telah berlalu di dunia luar. Seniman bela diri manapun akan memahami maksudnya. Jika ada Marsial Sein yang telah mengambil artefak ilahi yang luar biasa, mereka akan menjadi gila karena kegembiraan. Namun, Jitiansing berpengalaman dan berpengetahuan luas, sehingga dia tetap bisa menjaga ketenangan dan ketidakpeduliannya. Lagi pula, dalam ingatan jiwanya, dia telah melihat artefak ilahi yang bahkan lebih kuat dari ini. Dia juga secara pribadi telah menyempurnakan beberapa artefak ilahi yang dapat mengubah aliran waktu. Dugaan Jitiansing terbukti, jadi dia berencana untuk berkultivasi secara pengasingan di pagoda dewa untuk jangka waktu tertentu. Tidak hanya untuk menyembuhkan luka-lukanya, tapi juga untuk meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Namun, sebelum dia mengasingkan diri, dia mengirim pesan ke Taois Huanglong agar Huanglong tidak khawatir. Huanglong, pelaku utama yang menculik murid-muridku adalah Yelius Hui. Dia melakukan penyergapan di Lembah Yuanze dan mencoba membunuhku. Saya bertengkar hebat dengannya dan melukainya dengan parah. Dalam jangka pendek, dia seharusnya tidak berani menyerang pilar pegunungan surga lagi. Saya juga menderita luka berat dan sekarang berkultivasi dalam pengasingan di alam rahasia. Sekitar sebulan lagi, saya akan kembali ke pilar pegunungan surga. Selama periode ini, Anda harus menjaga pilar pegunungan surga dan tidak membiarkan musuh memiliki kesempatan untuk menyerang. Setelah mengirim pesan, Jitiansing kembali ke pagoda Dewa Tingkat 6 dan berkultivasi dalam pengasingan. Pada saat yang sama, pilar pegunungan surga di bawah naungan malam terasa sunyi dan damai. Namun, di istana pilar surga di puncak gunung, terdapat cahaya terang dan banyak sosok yang bergerak. Di ruang konferensi, Taois Huanglong duduk di ujung meja, matanya serius dan wajahnya penuh kekhawatiran. Di kedua sisi Aula, ada beberapa tetua berjubah ungu berdiri. Ada juga banyak penjaga kurir yang masuk dan keluar Aula, terus-menerus melaporkan berita tersebut. Hebat abadi, kami telah mencari lembah enam bunga di selatan tetapi tidak menemukan petunjuk apapun. Yang abadi, lusinan penjaga telah mencari di gunung Feng Ying tetapi tidak menemukan tuan muda ji atau jejak perkelahian apapun. Yang abadi, keempat tetua telah mengirimkan 300 murid untuk mencari di sekitar 100 ribu mil. Kabar tersebut datang sili berganti, menyebabkan suasana di Aula menjadi semakin berat. Ekspresi Taois Huanglong dan beberapa tetua menjadi semakin khawatir dan cemas. Sejak murid dalam hilang dan Jitian Sing pergi menyelamatkan mereka sendirian, sudah beberapa hari berlalu. Hingga saat ini, Jitian Sing belum muncul dan tidak ada kabar tentangnya. Beberapa tetua dipenuhi dengan kekhawatiran, dan Taois Huanglong bahkan lebih khawatir. Dia belum tidur selama beberapa hari, tapi dia tidak merasa lelah sama sekali. Hebat abadi, hebat abadi. Anda adalah dewa yang maha kuasa. Tidak ada seorang pun dan tidak ada apapun yang dapat membuat Anda bingung. Sekarang pilar pegunungan surga sudah pulih, situasinya baik. Anda akan segera dapat memulihkan reputasi Anda. Di saat yang genting ini, tidak boleh terjadi apa-apa pada Anda. Pendeta Tao Huanglong perlahan menutup matanya dan berdoa dalam hati. Saat ini, seberkas cahaya spiritual menembus langit malam dan datang dari jauh. Aduh! Dalam sekejap mata, sinar cahaya spiritual terbang ke ruang konferensi dan mendarat di depan Huanglong Daois. Dia langsung tersentak bangun dan buru-buru membuka matanya. Dia mengulurkan tangannya untuk mengambil potongan bambu giok dan dengan tidak sabar membaca pesan di dalamnya. Setelah beberapa saat, ketika dia selesai membaca pesan di slip bambu giok, kekhawatiran dan kecemasan di hatinya segera hilang. Dia perlahan-lahan membiarkan bambu giok itu tergelincir dan menghela nafas lega. Senyuman puas muncul di wajah lamanya. 2.237 Waktu berlalu Setelah Ye Liu Sui meninggalkan lembah Yuan Zhe, dia terbang ke utara selama tiga hari tiga malam. Dia mencari di semua area dalam jarak puluhan ribu mil di sepanjang jalan. Tak perlu dikatakan lagi, dia bahkan tidak dapat menemukan bayangan Jitiansing. Itu adalah usaha yang sia-sia. Luka-lukanya terlalu parah, dan dia telah menggunakan terlalu banyak kekuatan rohaninya. Setelah tiga hari, dia akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Oleh karena itu, dia dipenuhi dengan kebencian dan kengganan, dan menyerah dalam pencarian dan pengejaran. Dia menemukan tempat tersembunyi di pegunungan dan bersembunyi di gua bawah tanah. Dia mengedarkan kekuatan spiritualnya dan menyembuhkan luka-lukanya selama tujuh hari tujuh malam. Setelah luka-lukanya stabil dan kekuatan spiritualnya pulih setengahnya, dia pergi. Tidak mungkin untuk terus mencari Jitiansing. Bagaimanapun, Jitiansing telah melarikan diri selama lebih dari sepuluh hari. Di mana dia bisa menemukannya. Dia juga berpikir bahwa Jitiansing mungkin telah melarikan diri kembali ke Skypillar Mountain. Tapi dia terluka dan kekuatannya lemah. Dia tidak bisa pergi ke Skypillar Mountain. Skypillar Mountain dilindungi oleh formasi Super dan Daois Huanglong. Ia juga memiliki banyak kartu truf dan rahasia. Dalam situasinya saat ini, jika dia menyerang pilar pegunungan surga, dia hanya akan terpaksa melarikan diri. Setelah memikirkannya, Yelius Hui hanya bisa menahan amarahnya dan meninggalkan Skypillar Mountain dengan tenang. Dia kembali ke Heaven and Divine Nation. Meskipun Dewa Beladiri Tianjue mengatakan bahwa jika dia tidak membunuh Jitiansing, dia tidak boleh kembali menemuinya. Tapi Yelius Hui percaya bahwa Dewa Beladiri Tianjue akan memaafkannya. Selain itu, dia harus melaporkan masalah ini kepada Dewa Beladiri Tianjue secara detail. Tujuh hari kemudian, Yelius Hui kembali ke Heaven and Divine Nation. Pada malam kepulangannya, Yelius Hui tidak beristirahat dan bergegas ke ruang rahasia di kedalaman Istana Ilahi. Tuan Ilahi, bawahan Yelius Hui ada di sini untuk meminta pengampunan. Yelius Hui berlutut di luar ruang rahasia dan bersujud dengan hormat. Pintu batu hitam ruang rahasia menyala dengan cahaya putih dan mengembun menjadi cermin. Seorang pria parubaya berjubah emas dan mahkota muncul di cermin. Dia menatap Yelius Hui dengan wajah muram. Kamu Yelius Hui, Anda tertunda selama sebulan sebelum kembali untuk melaporkan berita. Sudahkah Anda menyelesaikan misinya? Yelius Hui sudah siap secara mental. Dia berkata dengan rasa bersalah, melapor kepada Tuhan Yang Mahasa, aku merancang rencana untuk memancing Jitiansing keluar dari Gunung Tianzu dan melakukan penyergapan di hutan belantara. Namun, kekuatan Jitiansing jauh melebihi ekspektasi saya. Dia benar-benar membunuh lebih dari 30 Raja Beladiri yang telah dimobilisasi oleh bawahannya. Bahkan jika bawahan ini menggunakan penguasa ilahi, itu hanya akan mengakibatkan situasi kalah-kalah. Pada saat terakhir, bawahannya hendak menggunakan penguasa ilahi untuk membunuhnya. Aku tidak tahu metode apa yang dia gunakan, tapi dia terbungkus dalam cahaya kemasan dan menghilang ke udara tipis. Yelius Hui memberikan penjelasan singkat tentang apa yang telah terjadi. Setelah dia selesai berbicara, dia bersujud dalam ketakutan dan gentar saat dia memohon pengampunan. Dia berkata, saya tidak dapat menyelesaikan tugas dan membiarkan Jitiansing melarikan diri lagi. Saya tidak kompeten, dan saya pantas mati. Tolong hukum saya, Tuhan Yang Mahasa. Wajah Dewa Bela diri Tianjue dicermin sehitam arang. Dia mengerutkan kening dan cahaya dingin muncul di matanya. Bajingan, dasar sampah tak berguna. Aku memberimu penguasa pemutusan Jiwa Taeyin dan kamu masih tidak bisa membunuhnya dengan penguasa ilahi di tanganmu. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, dia hanyalah seorang Marsial Saint. Bagaimana dia bisa menolak kekuatan penguasa ilahi? Dewa Bela diri Tianjue sangat marah dan memarahi Yelius Hui. Namun, Yelius Hui tidak menunjukkan ketidakpuasan apapun, seolah dia siap dipukuli atau dimarahi. Setelah memarahi Yelius Hui, kemarahan Dewa Bela diri Tianjue perlahan menghilang. Yelius Hui melihat bahwa dia telah tenang dan berkata dengan hormat, melapor kepada Dewa Ilahi, bawahan ini mengaktifkan penguasa ilahi dan menggunakan tebasan pemutusan jiwa. Ruang dalam jarak beberapa ratus mil di segel. Ji Tianjue tidak mungkin berteleportasi. Namun, dia terbungkus dalam cahaya kemasan dan menghilang di depan mata bawahan ini. Bawahan ini curiga bahwa dia mungkin memiliki senjata ilahi di tangannya, atau dia mungkin telah mengembangkan beberapa teknik ilahi. Dewa Bela diri Tianjue mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Kemudian, dia mengangguk setuju dan berkata, ya, hanya senjata ilahi yang bisa melawan kekuatan penguasa ilahi. Ini kemungkinan besar. Mengenai teknik ilahi, Ji Tianjue mahir dalam teknik ilahi yang tak terhitung jumlahnya. Namun, dia belum pulih ke alam ilahi dan tidak dapat menggunakannya. Yelius Hui ragu-ragu sejenak dan berkata, Tuhan ilahi, sekarang Ji Tianjue sangat kuat dan memiliki senjata ilahi, dia tak terkalahkan di antara mereka yang berada di bawah alam Dewa Bela diri. Biarpun bawahan ini menggunakan penguasa ilahi, aku tidak bisa membunuhnya. Mengapa kita tidak membiarkannya hidup beberapa tahun lagi? Setelah Anda menguasai keterampilan ilahi, Anda dapat keluar dan membunuhnya secara pribadi. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia diinterupsi oleh Dewa Bela diri Tianjue. Bodoh, apakah Anda takut karena Ji Tianjue? Dengan kecepatan pertumbuhannya yang luar biasa, saya tidak tahu seberapa kuat dia dalam beberapa tahun. Dia adalah duri dalam dagingku, duri di sisiku. Saya harus menyingkirkannya secepat mungkin. Yelius Hui tertegun dan berkata dengan ekspresi gelisah, tetapi kamu masih perlu beberapa tahun lagi untuk keluar dari pengasingan. Saat ini, tidak ada dari kita yang bisa menghadapinya. Dewa Bela diri Tianjue menyipitkan matanya dan kilatan dingin melintas di matanya. Dia mencibir dan berkata, jika tidak ada bawahanku yang bisa membunuhnya, lalu bagaimana dengan Be Ming San? Turunkan pesanan saya sekarang. Saya ingin membuat kesepakatan dengan Be Ming San. Yelius Hui segera mengerti. Dia segera mengeluarkan slip diok komunikasi dan menuliskan urutannya di slip diok sesuai dengan perintah Dewa Bela diri Tianjue. Sebulan berlalu tanpa disadari. Malam itu, di alam rahasia yin yang di bagian paling utara reruntuhan ilahi. Cahaya kemasan tiba-tiba menyala di gunung tandus setinggi ribuan kaki. Suara mendesing. Dengan kilatan cahaya, sesosok tubuh muncul di puncak gunung. Itu adalah seorang pemuda tampan berjubah putih. Dia tinggi dan tampan. Matanya seterang bintang dan dia memancarkan aura misterius dan kuat. Jitiansing lah yang baru saja keluar dari pengasingan. Dia berdiri di atas batu kilangan dan menatap matahari terbenam dengan senyum lucu di wajahnya. Baru sebulan di luar, sepertinya belum terjadi apa-apa. Namun, siapa yang menyangka bahwa saya telah berkultivasi dalam pengasingan di pagoda suci tingkat 6 selama empat tahun? Jitiansing bergumam pada dirinya sendiri. Matanya dipenuhi misteri dan dominasi. Selama empat tahun penuh, dia berada dalam kegelapan ruang dan waktu, berkonsentrasi pada kultivasinya. Sebelumnya, dia telah memenangkan tempat pertama di Majelis Suci Beladiri Suci dan menerima 300 juta batu spiritual. Setelah empat tahun mengasingkan diri, dia telah menggunakan semua sumber daya budidaya. Meskipun dia telah menghabiskan banyak sumber daya, peningkatannya sangat mengejutkan. Selama periode ini, dia telah meningkatkan level kultivasinya sebanyak dua level dan berhasil mencapai alam marsial sage peringkat 4. Sekarang, kekuatan tempurnya 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Setelah empat tahun berkultivasi, kekuatan mutiara perbaikan surga telah pulih ke kondisi sebelumnya. Jitiansing sangat yakin bahwa jika dia bertemu Yelius Hui lagi, dia tidak akan dikalahkan. Bahkan jika Yelius Hui memiliki penguasa pemecah jiwa yin ekstrim, dia tidak akan menjadi ancaman baginya. Suara mendesing. 2238. Gunung utara yang gelap. Di tengah gunung ada gurun berwarna coklat tua. Di ujung gurun ada sebuah gunung raksasa setinggi 3000 kaki. Itu dikenal sebagai gunung ilahi dari gunung utara gelap. Di bawah pinggang gunung dewa, suasananya gelap gulita, dingin, dan sunyi senyap. Di atas pinggang gunung, bebatuan dan tanah berwarna merah tua. Ini sangat aneh. Awan hitam dan aura iblis menutupi seluruh gunung ilahi, menyebabkannya tampak tidak jelas di awan. Di puncak gunung dewa, terdapat istana hitam yang megah, misterius, dan husuk. Itu adalah istana Beiming yang terkenal. Saat itu, Luo Sui memasuki tempat ini untuk membalaskan dendam Luo Li dan melawan dewa iblis leluhur. Dalam pertempuran itu, lebih dari separuh istana utara kegelapan hancur dan menjadi reruntuhan. Istana utara kegelapan yang sekarang dibangun kembali oleh pengrajin ras iblis. Pada saat ini, jauh di dalam istana utara kegelapan. Di aula yang luas dan gelap. Dindingnya bertatahkan kristal darah yang bersinar dengan cahaya merah tua. Di tengah aula, ada altar hitam setinggi 100 meter yang bertatahkan permata dan tengkorak. Sosok kekar berwarna merah tua berdiri dengan hormat di bawah altar, dengan tenang dan hikmat. Ini adalah ahli ras iblis yang tingginya lebih dari 10 kaki. Dia mengenakan jubah merah menyala. Jubah itu disulam dengan gambar tulang putih dan setan. Sepasang cakar hantu disulam di dada dan kerahnya. Dia tidak memiliki rambut di tubuhnya. Kepalanya botak, kecuali beberapa sisik hitam yang bersinar dengan cahaya dingin. Tangannya yang terbuka juga merupakan sepasang cakar hitam yang dingin. Wajah garangnya juga ditutupi lapisan sisik naga hitam. Di matanya yang besar, ada sepasang pupil biru tua yang berkedip-kedip dengan api biru tua. Tanpa diragukan lagi, orang ini adalah pakar terkuat di bawah dewa iblis leluhur, Santo Iblis Agung Lingsuan. Dia berdiri dengan tangan di sisinya dan menunggu dengan tenang sejenak. Di altar yang menakutkan, api darah merah tua menyala. Segera setelah itu, sosok hitam yang tampak nyata dan ilusi muncul dari api darah. Sosok ini sekuat beruang hitam dan memancarkan aura iblis yang sangat mendominasi. Ia memiliki tiga kepala besar, enam pasang sayap seperti pisau di punggungnya yang hitam pekat, dan empat lengan tebal dan kokoh di depan tubuhnya. Melihat sosok hitam ini muncul, Great Demon Saint Lingsuan buru-buru berlutut dan membungku hormat. Salam, Primogenitor. Sosok hitam yang menyeramkan dan menakutkan di altar adalah proyeksi dari dewa iblis leluhur. Dia membuka mata merahnya dan menatap Lingsuan, yang berada di bawah altar, dan bertanya dengan suara yang dalam, Lingsuan, aku telah memberimu dan Ming Tuo wewenang penuh untuk menangani urusan gunung dunia bawah utara. Saya ingin menyembuhkan di blut si abis dan menerobos belenggu alam dewa. Apa yang membuat Anda tidak bisa mengambil keputusan dan harus bertanya kepada Tuhan ini? Lingsuan menunduk dan menjawab dengan nada hormat, melapor ke Primogenitor, bawahan ini memiliki dua hal untuk dilaporkan. Saya harus meminta Anda mengambil keputusan. Pertama, Dewa Beladiri Jitian Sing telah mengirimkan pesan. Dia ingin membuat kesepakatan denganmu. Tolong bunuh Jitian Sing. Mendengar berita ini, Dewa Iblis leluhur menyipitkan matanya dan tertawa dingin, kekeke. Dewa Beladiri dari akhir surga bahkan tidak bisa membunuh Marsial Sein yang lemah. Huh, tubuh aslinya sedang berkultivasi dalam pengasingan. Dia pasti mengirim bawahannya Marsial Sein untuk membunuh Jitian Sing, tetapi gagal. Dia tidak bisa melakukannya sendiri, tapi dia ingin segera membunuh Jitian Sing, jadi dia hanya bisa datang kepadaku untuk meminta bantuan. Pada titik ini, Dewa Iblis leluhur berhenti sejenak dan berkata dengan nada berbisa, jika saya bisa meninggalkan Gunung Dunia Bawah Utara dan membunuh Jitian Sing secara pribadi, bagaimana saya bisa membiarkannya hidup sampai sekarang? Bagaimana kondisi Dewa Beladiri Tianjue? Ling Xuan dengan cepat menjawab, selama kamu membunuh Jitian Sing, garis keturunan Kenshin akan menjadi milikmu dan pedang pemakaman surga akan menjadi miliknya. Paling lama, dalam lima tahun, dia akan mengakhiri pengasingannya dan menyelesaikan seni dewanya. Pada saat itu, dia akan membunuh Dewa Beladiri Luoshui dengan tangannya sendiri. Dan wilayah Kerajaan Ilahi Luoshui akan menjadi milik Gunung Dunia Bawah Utara. Bahkan dengan kelihayan Dewa Iblis leluhur, dia terkejut. Dia bertanya dengan heran, apakah Dewa Beladiri Tianjue Gila? Dia ingin menggunakan nyawa Dewa Beladiri Luoshui dan wilayah Kerajaan Ilahi Luoshui sebagai ganti nyawa Jitian Sing. Ling Suan mengangguk, benar. Sepertinya Dewa Beladiri Tianjue sangat membenci Jitian Sing dan tidak bisa mentolerirnya lagi. Dewa Iblis leluhur mencibir, bukannya dia tidak bisa mentolerir Jitian Sing, tapi dia tidak bisa membiarkan Kenshin hidup. Untuk menemukan cara untuk naik, dia sudah kehilangan akal dan bersedia melakukan apa saja. Ling Suan bertanya, leluhur, apakah kita menyetujui kesepakatan ini? Dewa Iblis leluhur mencibir dan menggelengkan kepalanya, aku harus berusaha sekuat tenaga untuk menerobos ke alam dewa, jadi aku tidak bisa meninggalkan Gunung Suci dalam waktu dekat. Meskipun kesepakatan ini sangat menggiurkan, saya tidak bisa menyetujuinya. Karena Dewa Iblis leluhur telah membuat keputusan, Ling Suan tentu saja tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Dia mengangguk, saya mengerti, saya akan menolak Dewa Beladiri Tianjue nanti. Dewa Iblis leluhur mengangguk sedikit dan bertanya dengan suara yang dalam, apa yang kedua? Ling Suan mengerutkan kening dan mengungkapkan ekspresi marah ketika dia melaporkan, leluhur, sudah dua bulan sejak kekuatan asing menyerbu Gunung Dark North. Dalam dua bulan ini, mereka dengan ceroboh membantai rakyat dan pusat kekuatan kita, dan mereka telah mengambil alih lima wilayah besar di selatan, dengan total 200 suku. Awalnya mereka tidak mengerti bahasa kami dan hanya tahu cara membunuh dan menjarah. Namun, sejak sebulan lalu, mereka perlahan-lahan mempelajari bahasa kami. Selain itu, mereka telah menggunakan teknik rahasia untuk mengendalikan para kepala dan pendeta dari berbagai suku. Meski jumlahnya hanya 80, mereka menguasai lima wilayah selatan dan berencana mendudukinya dalam waktu lama. Dewa Iblis leluhur mengerutkan keningnya dengan keras, dan kenam matanya berkedip-kedip dengan kilatan yang tidak menyenangkan. Dia berkata dengan nada sinis, kami selalu menyerang orang lain, tapi sekarang kami diserang oleh ras asing. Dari mana datangnya kekuatan-kekuatan asing itu? Apa yang mereka coba lakukan? Benua Senwu sangat luas, dan wilayah ketiga kerajaan ilahi memiliki sumber daya yang lebih melimpah. Mengapa mereka tidak menyerang ketiga kerajaan ilahi alih-alih tinggal di gunung Dark North? Sialan kamu, reptil, begitu aku menerobos ke alam dewa, aku pasti akan mencabik-cabiknya. Lingsuan buru-buru membungkuk dan menjelaskan, harap tenang, leluhur. Baru kemarin, pemimpin kelompok kekuatan asing mengirim surat ke istana Dark North. Orang itu menyebut dirinya Anyu, dan dia memutuskan untuk datang secara pribadi ke istana Dark North untuk mendiskusikan masalah penting denganmu. Apa? Mata dewa iblis leluhur menjadi dingin, dan seluruh tubuhnya meledak karena amarah dan niat membunuh. Dia mencibir, dia membantai bangsaku dan menyerbu wilayahku. Sekarang, dia berani datang ke istana Dark North untuk membicarakan masalah penting denganku. Lingsuan mengangguk, itu benar, Anyu menyatakan dalam suratnya bahwa dia tidak ingin bertengkar denganmu. Sebaliknya, dia ingin bekerja sama dan bersekongkol dengan Anda. Yang dia maksud adalah benua Senwu sangat luas, namun gunung Dark North terlalu kecil. Dengan bakat Anda berdua, tidak adil bagi Anda dan dia untuk tinggal di tempat mungil ini. Mendengar ini, dewa iblis leluhur segera mengerti dan mencibir. Hehehe, jadi mereka sama buasnya dengan rasku. 2239 Pagi selanjutnya. Bagi gunung dunia bawah utara, tidak ada banyak perbedaan antara siang dan malam. Bahkan pada siang hari, pada dasarnya tidak ada sinar matahari. Langit ditutupi oleh awan iblis dan gas hitam, dan dunia menjadi gelap. Digurun di bawah gunung ilahi, angin dingin bersiul. Pada saat ini, bayangan hitam sepanjang ribuan kaki datang dari langit di selatan, dengan cepat melintasi langit di atas gurun. Bayangan yang besar, panjang, dan sempit itu tampak seperti sebuah kapal besar. Tidak diketahui dari bahan apa kapal ini dibuat, tapi warnanya benar-benar hitam dan dingin, namun bersinar dengan cahaya bintang yang redup. Kapal itu memiliki tiga lantai, dan bagian luarnya terbungkus rapat. Tidak hanya ada susunan yang tak terhitung jumlahnya di atasnya, ada juga deretan star crossbow yang tersusun rapi, berkedip dengan cahaya dingin yang tajam. Di haluan kapal yang tajam, terdapat bendera hitam yang berkibar tertiup angin. Pada bendera hitam yang compang kemping, ada pola samar dan aneh yang memancarkan Aura Kuno. Suara mendesing. Setelah beberapa nafas, kapal hitam misterius ini melewati ratusan mil gurun, dan terbang ke puncak gunung ilahi. Kapal itu berhenti di atas istana dunia bawah utara, dan melayang tak bergerak di udara. Kemudian, pintu besi hitam di haluan kapal terbuka. Dentang-dentang-dentang. Langkah kaki yang terdengar seperti benturan logam terdengar. Sosok perak yang tinggi dan kokoh berjalan keluar dari pintu. Ini adalah priaras asing yang mengenakan baju besi perak, dan matanya semerah api. Tubuh bagian atasnya tidak berbeda dengan manusia, namun terdapat bercak sisik hitam di dadanya, dan terdapat empat lingkaran pola merah tua di atasnya. Tubuh bagian bawahnya sangat mirip dengan singa jantan, dengan empat kaki tebal dan kuku lebar. Jika Jitiansing ada di sini, dia akan segera mengenali bahwa ras asing ini adalah An Yu. An Yu berjalan ke haluan kapal perang dan menatap istana Beiming dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Bibirnya membentuk senyuman dingin. Kemudian, delapan penjaga ras asing yang mengenakan baju besi hitam keluar dari kapal. Enam dari mereka tetap di kapal, dan dua lainnya berada di belakang An Yu, dan mengikutinya dari dekat. Pada saat yang sama. Di luar gerbang istana dunia bawah utara, Great Dimensein Lingsuan, Dimensein ketiga Sengtuo, dan lebih dari sepuluh ahli ras iblis sedang menunggu di alun-alun. Melihat kapal hitam di langit, semua orang mengerutkan kening, dan sedikit keseriusan muncul di mata mereka. Entah itu para jenderal iblis atau kedua orang suci iblis, mereka semua bisa merasakan tekanan yang sangat besar. Mereka sangat menyadari bahwa kapal perang hitam raksasa itu adalah kapal milik ras asing yang kuat, dan jauh lebih kuat daripada kapal terbang manapun di benua Sen Wu. Lingsuan melirik Matuo di sampingnya dan berkata dengan suara rendah, kamu dan aku akan pergi dan menyambut An Yu. Yang lain akan menunggu di sini. Dengan mengatakan itu, Lingsuan memimpin dan melangkah ke langit, terbang menuju kapal perang hitam. Batuo buru-buru mengikutinya, posturnya penuh kewaspadaan. Suwa. Dalam sekejap mata, Lingsuan dan Batuo tiba di langit, berhenti seratus langkah dari An Yu. Kapal perang hitam itu ditutupi oleh perisai tak kasat mata. Lingsuan dan Batuo tidak bisa memasukinya sembarangan. Mereka hanya bisa berdiri di langit. Keduanya memandang An Yu dengan dingin dan membungkuk dengan enggan. Salam, Tuan An Yu. Belum lama ini, mereka berdua bertengkar dengan An Yu dua kali. Namun, hasilnya sangat tragis. Keduanya dipukuli hingga setengah mati, dan untungnya berhasil melarikan diri. Sekarang dia melihat An Yu lagi, Lingsuan masih bisa menahan dan amarah dan niat membunuhnya. Ekspresinya masih tenang. Namun, ekspresi Matuo dingin. Matanya dipenuhi kebencian. An Yu memandang mereka berdua dan tersenyum. Dia menganggup dan berkata, Saya sangat senang bertemu Anda lagi. Dia mengatakan ini dalam bahasa Ras Iblis. Aksennya aneh dan canggung, tapi mereka masih bisa mengerti. Lingsuan menangkupkan tangannya dan berkata, Tuan An Yu, jika Anda datang dengan tulus, silakan ikuti saya. Ayo pergi ke Istana Utara kegelapan untuk berbicara. An Yu berpikir sejenak sebelum dia mengerti apa yang dia maksud. Dia segera berhenti tersenyum dan mengerutkan kening. Tentu saja aku datang dengan tulus. Namun, maksudmu, kamu ingin berbicara denganku. Di mana Tuan Pendirimu? Kenapa dia tidak muncul? Lingsuan menjelaskan dengan cara yang tidak merendahkan atau sombong, Tuan An Yu, Tuan Pendiri yang terhormat sedang berkultivasi dalam pengasingan. Dia tidak bertemu dengan tamu saat ini. Sebagai Great Dimension dari Dark North Mountain, saya juga merupakan Ajudan Lord Founder yang paling terpercaya. Sebelum Tuan Pendiri mengasingkan diri, dia menyerahkan otoritas Gunung Utara kegelapan kepadaku. Oleh karena itu, saya akan berbicara dengan Anda hari ini. Inilah yang dia diskusikan dengan Dewa Iblis Leluhur. Dewa Iblis Leluhur tidak akan muncul. Dia akan mengamati An Yu dalam kegelapan. Pada saat yang sama, dia bisa menjaga misterinya dan mencegah dirinya terungkap. An Yu bahkan lebih tidak senang. Api menari-nari di mata merahnya. Dia mencibir, Hehe, aku datang dengan tulus, tapi leluhurmu begitu asal-asalan. Karena itu masalahnya, tidak ada yang perlu dibicarakan di antara kita. Tapi jangan lupa, saya hanya menggunakan waktu dua bulan untuk merampas 30% wilayah Anda. Paling lama setahun kemudian, seluruh Gunung Utara Gelap akan menjadi milikku. Pada saat itu, bahkan jika leluhurmu datang untuk memohon belas kasihan, itu akan sia-sia. Setelah mengatakan itu, An Yu berbalik untuk pergi. Batu O langsung dipenuhi amarah. Dia sangat malu sampai hampir mengamuk. Ling Suan juga sangat marah. Dia tidak sanggup menanggung penghinaan sombong seperti itu. Namun, dia ingat nasihat Dewa Iblis Leluhur. Dia segera berteriak, Tuan An Yu, mohon tunggu. Apa yang saya katakan tadi semuanya benar. Harap tenang. Sekarang klan saya berada dalam situasi genting, Anda tidak memiliki cukup tenaga. Jika kita bertengkar satu sama lain, itu hanya akan merugikan. Saya harap Tuan An Yu tidak perhitungan. Mari kita duduk dan berdiskusi tentang kerjasama. Apapun kondisinya, kita bisa mendiskusikannya. Ini juga merupakan niat leluhur kita. An Yu baru saja berbalik dan berjalan beberapa langkah. Setelah mendengar ini, dia berhenti. Setelah berpikir sejenak, dia berbalik dan mengangguk sambil tersenyum. Men, karena primogenitormu bersedia bekerja sama dengan kami, itu adalah yang terbaik. Saat dia mengatakan itu, dia keluar dari kapal perang. Membawa serta dua penjaga lapis baja hitam, dia terbang ke istana utara kegelapan. Ling Suan diam-diam menghela nafas lega. Dia segera membawa Batuwo dan mengikutinya. Ketika An Yu dan kedua penjaga mendarat di Alun-Alun, sepuluh ahli iblis yang telah menunggu lama dengan cepat membungkuh. An Yu tidak repot-repot melihatnya. Dia berjalan melewati kerumunan dan melangkah ke ruang pertemuan. Setelah sepuluh nafas waktu, semua orang memasuki aula dan mengambil tempat duduk mereka. Ling Suan dan An Yu duduk di ujung meja. Kedua penjaga lapis baja hitam berdiri di belakang An Yu tanpa bergerak. Saat itulah An Yu langsung menyatakan niatnya. Sudah dua bulan sejak saya datang ke Dark North Mountain. Selama ini, saya telah menaklukkan lebih dari 200 suku. Saya secara bertahap memahami situasi Gunung Utara Gelap dan seluruh benua. Saya sangat bersyukur, ini adalah benua yang luas dan kaya. Ia memiliki sumber daya yang tidak ada habisnya. Sangat disayangkan tanah yang paling subur telah diambil alih oleh manusia-manusia rendahan itu. Bahkan kalian para iblis pemberani hanya bisa bersembunyi di tanah dingin yang tandus dan pahit ini. Pikir Yemo Dalam Hati 2240 Kata-kata An Yu sangat provokatif, menyebabkan hati Ling Suan memanas. Bagaimanapun, ini juga merupakan idenya dan tujuan dari seluruh ras iblis. Dia merenung sejenak, lalu berkata kepada An Yu dengan ekspresi serius, Tuan An Yu, saya yakin ini adalah niat awal Anda dan Anda memiliki kemampuan untuk melakukannya. Pada saat yang sama, ini selalu menjadi keinginan balapan saya dan kami memiliki tujuan yang sama. Tapi, sebelum kita memutuskan untuk bekerja sama, saya punya beberapa pertanyaan yang saya harap Anda bisa menjawabnya. An Yu mengangguk sedikit, menatapnya dengan tenang, dan berkata, tolong bicara. Ling Suan tidak bertele-tele, dan berkata langsung, pertanyaan pertama, Tuan An Yu hanya memiliki 80 penjaga di bawah komandonya. Meskipun para penjaga itu sangat kuat, jumlah mereka terlalu sedikit. Anda juga tahu bahwa benua ini sangat luas, dan terdapat miliaran makhluk hidup. An Yu mengharapkan dia untuk menanyakan pertanyaan ini, dan tidak bisa menahan senyum percaya diri, dan menjelaskan, saya sudah bersiap untuk pertanyaan ini. Selama kalian para iblis mau bekerja sama, saya akan mengumpulkan lebih banyak orang. Sekarang ada 80 pembangkit tenaga listrik, dan sebentar lagi akan ada 800. Sekalipun kita berhasil menaklukkan wilayah yang luas, jumlahnya masih bisa meningkat menjadi 8.000, atau bahkan 80.000. Juga, meskipun rasku sedikit jumlahnya, kalian para iblis punya banyak. Ini juga alasan mengapa saya ingin bekerja sama dengan Anda. Yang terpenting, Anda tidak harus melakukan segalanya sendirian untuk menguasai suatu wilayah. Menggunakan orang untuk mengendalikan orang adalah strategi terbaik. Ling Suan mengangguk, menyatakan persetujuannya, dan terus bertanya. Pertanyaan kedua, dari mana Tuhan An Yu berasal? Di benua ini, kami belum pernah melihat Anda atau bawahan Anda. Karena kami ingin bekerja sama, kami harus jujur, setidaknya Anda tidak bisa menyembunyikan asal-usul Anda. An Yu segera mengerutkan kening, matanya menjadi dingin, dan berkata dengan suara dingin, haha. Jawaban ini, apakah itu benar-benar penting? Kami datang dari tanah, kami datang dari langit, atau dari dunia bawah. Ling Suan segera mengerti apa yang dia maksud, dan membungkus sedikit, berkata, maaf, saya kasar. Karena Tuhan An Yu tidak mau memberitahu, lupakan saja. Pertanyaan ketiga, jika kita mulai bekerja sama, bagaimana kita mendistribusikan pasukan? Bagaimana kita membagi wilayah yang telah kita taklukkan? An Yu mencibir, sangat sederhana, pada tahap awal kerja sama, kami akan mengalokasikan 500 ribu prajurit iblis untuk saya gunakan. Adapun wilayah yang akan saya serang, pertama-tama saya akan memilih wilayah sebagai markas saya. Wilayah yang selanjutnya diduduki akan dibagi sesuai besarnya kontribusi. Kalau kurang jelas, kita bagi dua. Ling Suan segera mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, Senior An Yu, klan kami baru saja melalui perang yang berlangsung selama beberapa tahun, dan kami kehilangan lebih dari 10 juta prajurit. Sekarang kita baru saja mulai bekerja sama, bukankah terlalu berlebihan jika kamu meminta 500 ribu prajurit? Apakah ada banyak? An Yu memandangnya dari sudut matanya dan mencibir. Saya hanya membutuhkan 500 ribu prajurit di tahap awal. Begitu kita mencapai tahap menengah dan akhir, saya mungkin membutuhkan 5 juta prajurit lagi. Jika Anda bahkan tidak memberi saya 500 ribu prajurit, maka kita tidak perlu bekerja sama. Ling Suan buru-buru melambaikan tangannya dan berkata dengan nada serius, tidak, maksudku adalah selama kamu cukup menunjukkan ketulusan, aku bisa memberimu 500 ribu prajurit. Seorang Yu mencibir, tentu saja, ada syaratnya. Katakan padaku. Melihat waktunya tepat, Ling Suan mengungkapkan rencana yang telah dia putuskan sejak lama. Pertama-tama, saya ingin meminta Tuan An Yu mengembalikan 5 wilayah selatan, serta 200 lebih suku di klan saya. Klan saya akan memilih wilayah yang lebih cocok untuk menjadi markas Anda. An Yu mengerutkan kening dan bertanya, di mana? Ling Suan tersenyum. Di selatan Gunung Dark North, ada wilayah dengan radius 1 juta kilometer yang disebut 72 kota. Ada 1 miliar orang di sana, 72 kota megah, dan pegunungan tak berujung. Ada banyak sumber daya budidaya yang tersembunyi di sana. An Yu telah mempelajari peta benua Sen Wu dan mengetahui bahwa wilayah ini memang lebih subur daripada Gunung Dark North. Mau tak mau dia tergoda, dan setelah mempertimbangkan beberapa saat, dia mengangguk. Baiklah, selama kamu mengirim 500 ribu prajurit, aku bisa menghancurkan 72 kota dalam waktu setengah bulan. Ling Suan mengangguk puas dan melanjutkan, selain masalah ini, Tuan An Yu perlu membunuh satu orang lagi untuk menunjukkan ketulusan yang cukup. Bunuh siapa? An Yu mengerutkan kening dan mencibir. Mungkinkah itu salah satu dari tiga dewa perang? Jika itu masalahnya, lupakan saja. Ling Suan buru-buru menggelengkan kepalanya. Tentu saja tidak, itu hanya War Sein kecil. War Sein muda itu bernama Ji Tian Xing, dan dia adalah pemimpin puncak Tian Su. Anda telah mempelajari situasi benua ini, jadi Anda harus tahu bahwa puncak Tian Su tidak jauh dari 72 kota. Selain itu, wilayah, populasi, dan sumber daya puncak Tian Su jauh lebih melimpah dibandingkan 72 kota. An Yu berpikir sejenak dan tersenyum penuh arti. Kursi ini ingat sekarang, ku dengar pasukan iblis dikalahkan di tangan orang ini. Kalian memanggilnya dewa pembunuh, dan dialah yang membantai jutaan prajurit iblis. Ling Suan menganggup dengan ekspresi muram dan berkata dengan suara dingin, Benar, itu dia. Klanku berselisih darah dengannya, dan kami tidak bisa hidup di bawah langit yang sama. Seorang Yu tidak peduli sama sekali. Jika itu masalahnya, maka aku setuju membantumu membunuhnya untuk menunjukkan ketulusanku. Namun, setelah saya membunuhnya, saya masih ingin mengambil alih puncak Tianzu. Pada saat itu, puncak Tianzu dan 72 kota akan menjadi milikku. Ling Suan juga menduga bahwa An Yu sangat rakus dan akan mengajukan permintaan seperti itu. Dia memanfaatkan situasi ini dan berkata, puncak Tianzu mungkin milikmu, tapi kami menginginkan mayat Ji Tianxing dan pedangnya. An Yu menganggup tanpa ragu dan tersenyum. Jika itu masalahnya, maka diselesaikan. Batas waktunya adalah 10 hari. Dalam 10 hari, saya akan membunuh Ji Tianxing. Sedangkan untuk kalian, kalian harus mengumpulkan 500 ribu prajurit secepatnya. Saya masih harus memimpin mereka untuk membuka wilayah baru. Setelah dia selesai berbicara, An Yu tertawa terbahak-bahak dan berdiri untuk pergi. Dia meninggalkan ruang pertemuan dengan dua penjaga lapis baja hitam dan terbang menuju kapal perang di langit. Ling Suan, Batuo, dan selusin jenderal iblis semuanya berdiri untuk mengirimnya pergi. Setelah sekian lama, kapal perang gelap gulita di langit terbang menjauh. Saat itulah Ling Suan dan yang lainnya bersantai. Ekspresi semua orang menjadi serius, dan Batuo dipenuhi kebencian. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Tercelah, orang itu terlalu sombong, dia bahkan tidak menaruh perhatian pada klanku. Dia hanya memiliki 80 penjaga, jadi apa haknya dia berbicara tentang bekerja sama dengan klan saya dan bahkan membagi dunia. Meskipun kekuatannya tidak buruk, dia terlalu sombong. Apakah dia berpikir bahwa ketiga kerajaan ilahi adalah sesuatu yang mudah ditaklukkan? Bahwa dia ingin menaklukkan seluruh benua Senwu. Bukankah itu hanya angan-angan belaka? Selusin Jenderal Iblis semuanya menganggup dan setuju dengan Batuo. Mereka sangat tidak senang dengan sikap arogan An Yu. Ling Suan melambaikan tangannya dan mencibir. Kalian yang keras kepala, tahukah kalian apa itu manfaat? An Yu ambisius, serakah, dan tidak pernah puas, biarkan mereka mengobarkan angin dan hujan, dan membantu kita menyingkirkan musuh. Terima kasih telah menonton!